Santo Hieronymus mengatakan, saudara-saudari yang disebutkan di dalam kitab suci itu adalah anak, anak dari Maria Cleopas. Anak dari Maria Cleopas, yang adalah saudari dari Bunda Maria, seperti disebutkan dalam Yohanes 19 ayat 25. Sehingga mereka adalah sepupu dari Yesus. Oke, nah nanti kita mengutip data yang lebih tua, ini kan di abad keempat. Kita mengutip nanti tulisan Santo Papias, yang hidup tahun 1960 sampai sekitar tahun 130. Nah, Santo Hieronymus hanya menyampaikan kembali dan membantah omongan dari Helvidius. Dia mengatakan itu sepupu Yesus. Kebetulan nama ibu mereka itu sama, nama Maria itu nama pasaran waktu itu. Apalagi kemarin sempat viral, sampai-sampai nama Maria juga ada di botol alkohol, ya kan? Holy Wings, ya? Oke. Nah, Bapak ibu, argumentasi ini bukan tanpa dasar. Ya, sekarang kita lihat kelanjutannya. Siapkan kopi dulu, Bapak ibu. Kalau saya sudah ada nih, sudah saya siapkan juga teh manis. Oke. Siapa tahu ada yang masuk ke sini. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan Santo Hieronymus mengenai hal itu. Penjelasannya demikian. Santo Hieronymus mempertegas pendapatnya dengan mengatakan bahwa kata Yunani Adelpois atau Adelpios dapat juga merujuk pada sepupu. Jadi, bukan hanya untuk menyebut saudara-saudara biologis. Jika diperhatikan, dalam etika keluarga, sangat tidak sopan dan tidak diperbolehkan bagi seorang adik untuk mencampuri urusan kakaknya, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudari Yesus terhadap Yesus. Bapak ibu pastinya sudah rajin baca kitab suci dan pernah melihat ketika katanya di dalam Injil itu ada saudara-saudara Yesus yang mengatakan Yesus gila. Ada yang mengikuti Yesus, saudara-saudaranya katanya di situ, dan mengatakan Yesus gila, mengatakan Yesus stres. Secara tradisi Yahudi itu tidak mungkin saudara kandung. Karena adik mereka tidak mungkin ikut campur dengan urusan kakaknya. Secara tradisi ke Yahudian. Oke, dan Santo Hieronymus mengatakan Adelpois itu, itu tidak selalu artinya saudara kandung. Bahkan di dalam Injil, ada juga saudara sebangsa, ada saudara seiman, ada saudara sepupu, dan lain sebagainya. Pembuktiannya kita lihat argumentasi dan tulisan tertua. Bukan ajaran Helvidius, bukan ajaran anti-dikomarianisme yang kemunculan mereka ada pada abad ketiga dan keempat. Apalagi Sofiatul di channelnya Alhayat. Baru ada di abad ke-21, so-soan. Emang dia punya data kalau saya minta ke dia? Kamu punya data nggak? Sejak abad pertama ada tulisan yang mengatakan Bunda Maria punya anak. Lebih banyak. Kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya. Dan saya akan tunjukkan pada Anda semua tulisan tertua dari Papias. Itu saja. Bisa nggak kalian tunjukkan? Bukan hanya mereka-reka apa yang tertulis. Kata sampai direka-reka, kata sulung direka-reka. Ya, semua orang juga bisa mereka-reka. Jadi, ini argumentasi pertama Santo Hieronimus setelah dia mengatakan itu anaknya Maria istri Cleopas. Dan kata Adelpois itu bukan saudara kandung. Tidak selalu pengertiannya saudara kandung. Dan juga dia katakan, kalau memang itu adalah adik kandung Yesus, tidak mungkin mereka ikut campur urusan kakaknya. Karena itu secara hukum tradisi Yahudi, itu tidak mungkin. Oke. Sekarang kita lanjut lagi pada bagian selanjutnya. Yaitu di slide ke-8. Nah, ini adalah kisah yang saya maksud. Oke. Kisah yang saya maksud di mana dikatakan di situ saudara-saudara Yesus, di sini sudah besar loh saudara-saudara Yesus, Bapak Ibu. Oke. Dan mereka memanggil Yesus. Mari kita baca. Ini yang saya maksud tadi. Mereka mengikut campur apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pengajarannya. Lalu mereka mengatakan dia ini stres dan lain-lain. Misalnya di dalam Injil Markus 3 ayat 31. Berbunyi. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Kemudian di Injil Lohanes 7 ayat 3 sampai 4. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, Berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Nah di sini mereka ikut campur apa yang dilakukan oleh Yesus. Secara tradisinya Yahudi, menurut Santo Hieronimus, tidak mungkin ini saudara kandung dia. Tidak mungkin adiknya yang ngomong begini. Jangankan di dalam tradisi Yahudi, di dalam tradisi Nusantara pun, seorang adik itu menghormati abangnya. Seorang yang lebih muda itu menghormati yang lebih tua. Sederhananya demikian. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, pada bagian ini ya, Santo Hieronimus mengatakan demikian. Pandangan ini diperjelas juga. Kebenaran dari pernyataan Santo Hieronimus ini diperjelas juga dengan perkataan Yesus pada saat dia sakratul maut di atas kayu salib. Dia tidak mengatakan kepada Yohanes, Hai Yohanes, aku titipkan pesan kepadamu supaya saudara-saudaraku mengurus ibuku. Tidak demikian. Perhatikan seorang yang berada di dalam sakratul maut, kalau dia punya saudara, pasti yang dia sampaikan bukan dia suruh orang yang dia berikan pesan itu supaya mengurus ibunya. Tetapi seharusnya dia beri pesan supaya saudara-saudaranya mengurus ibunya. paling tidak mendekati ke situ. Nah, Santo Hieronimus mengatakan demikian. Pandangan ini juga kita bisa lihat ketika dalam Yohanes 19 ayat 26-27 ketika Yesus dalam sakratul maut mengatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. pertanyaan kritis sederhana adalah, jika Yesus punya saudara kandung, kalimatnya seharusnya bukan begitu. Dan juga, Bunda Maria seharusnya tidak tinggal di rumah orang lain. jangankan di dalam tradisi Yahudi, di Nusantara saja, kalau seseorang masih punya anak, tidak mungkin dia dititip di rumah orang lain. Karena itu sebuah aib. Karena itu sebuah harga diri. Nah, di sini pertanyaannya adalah, mengapa Yesus tidak berkata, Yohanes, inilah ibumu, atau inilah ibuku. Tolong sampaikan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka mengurus ibuku. Seharusnya kalimatnya begitu. Jika Yesus punya saudara, atau saudari, dalam arti kandung. Bukan dia menyuruh Yohanes, dan bukan kemudian ibunya tinggal di rumah Yohanes. Jika saja Yesus mempunyai saudara-saudari, tentulah, ia pastinya menitip ibunya kepada saudara-saudarinya memang. Bukan kepada orang lain. Karena sesuai dengan ajaran dalam tradisi Yahudi, itu harga diri coy. Tidak mungkin dia titip ibunya ke rumah orang lain. Sekalipun itu muridnya. Seharusnya dia berbicara ini, Ibuku tolong sampaikan kepada saudaraku, supaya mereka mengurus dia. Apalagi Yesus dalam kondisi sakratul maut. Pasti bahasanya demikian. Bukan bahasanya justru menitip kepada orang lain. Oke. Itulah argumentasi dari Santo Hieronimus. Belum selesai nanti itu Bapak Ibu. Penjelasan kata sampai dan sulung setelah ini. Ya, setelah ini. Nah, sekarang kita lihat. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Santo Hieronimus, mana yang lebih masuk akal? Apakah Helvidius atau Santo Hieronimus? Yang lebih masuk akal dan sesuai dengan ajaran para rasul adalah yang disampaikan oleh Santo Hieronimus. Karena dia mengutip ajaran dalam tulisan Bapak Apostolik yang bernama Papias. Nanti saya tunjukkan. Tetapi untuk mereka yang baru muncul di abad ke-16, bahkan tokoh-tokoh abad ke-16 yang mereka sebut sebagai tokoh reformator, itu menolak ajaran yang mengatakan Bunda Maria punya banyak anak. Sebelum saya bahas kata sulung dan sampai, saya terlebih dahulu di bagian awal ini supaya tidak terlalu jauh, saya tunjukkan ajaran para reformator dalam konteks protestan. pertanyaannya nanti adalah, mengapa kalian mengaku-ngaku protestan, sementara ajaran dari reformator yang kalian aku-aku itu, itu menentang ajaran yang kalian sampaikan. Jadi, apakah sebenarnya reformator ini termasuk aliran sesat menurut kalian? Wahai pengikut Alhayat Sofiatul, apakah para reformator protestan adalah penganut aliran sesat? Karena mereka menentang yang kalian sampaikan. Buktinya apa? Oke, tadi sudah saya sampaikan argumentasi Santo Hieronimus melawan Helvidius yang menggunakan kata sampai dan kata sulung. Tapi ada pemaparannya nanti secara khusus tentang kata sampai dan sulung, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih pendapat-pendapat dari yang lebih muda-muda. Yang lebih muda-muda dulu kita memberikan pendapat mereka. Pertanyaan selanjutnya nanti adalah, jika mereka mengaku diri protestan, mengapa ajaran mereka bertentangan dengan pendiri protestan? Berarti mereka sebenarnya bukan protestan. Itu hanya mencatut nama-nama protestan. Kasian para reformator yang kalian aku-aku namanya. Pengajaran mereka dalam tulisan-tulisan mereka tidak pernah mengajarkan yang kalian sampaikan. Contoh, John Calvin. Ingat Bapak Ibu, John Calvin ini hidup di abad ke-16. Helvidius itu hidup di abad ke-4 dan dilawan oleh Santo Hieronimus, salah seorang Bapak gereja termasyur dalam gereja katolik. Ternyata, orang yang hidup di abad ke-16 saja, yang masih waras otaknya, dia melawan Helvidius. Dia melawan Helvidius. Perhatikan kata John Calvin. Dia mengatakan begini. Calvin mengatakan, Helvidius menunjukkan ketidaktahuan yang berlebihan dengan menyimpulkan bahwa Maria mempunyai banyak anak sebab saudara-saudara Yesus kerap kali disebut. Oke? Oke?